outputnya ada di bawah kanan ya seperti ini ya oke langsung kita nyalakan ya dia punya kompor induksi kompor induksinya seperti ini sobat-sobat dan ada gosokan juga kompor induksinya ada 2000 watt dia punya beban kapasitasnya ya dan gosokan ada 400 watt 2000 watt 400 watt dan kipas angin sama bor kita akan kasih beban juga oke langsung kita colokan ya dia punya kompor induksi simak terus sobat-sobat di NCB 34 ya jadi masih stabil semuanya oke kita lihat lagi indominya sudah matang sepertinya sobat-sobat langsung kita cek ulang untuk indominya dan dia punya gosokan juga masih hidup ya jumpa lagi channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu inverter dengan kapasitas 5000 watt dan memakai baterai lipo yaitu ada di depan yang bermerek Huawei ya sobat-sobat jadi inverternya seperti ini ya baru selesai dirakit di samping ada kipas dua dan di depan ada baterai kontrol dan ada juga yang di sini ada watt kontrol dan di sini untuk baterai kontrol juga di sampingnya ada kipas juga ya sobat-sobat ya jadi sobat-sobat bisa lihat di sampingnya kipas atas ukuran 12-in dan bawahnya 8-in dan di outputnya ya saya buat outputnya seperti ini sobat-sobat nah ini output 220 nya ya jadi tinggal colok saja di dalam sini oke kita lanjut ke bagian dalamnya sobat-sobatnya kita akan sharing yaitu bagian dalam inverter kita buka langsung inverternya sobat-sobat oke langsung kita buka ya inverternya seperti ini sobat-sobat jadi kita buka ya inverter 5000 watt dan sudah selesai dirakit nanti kita akan tes beban sobat-sobat semua ya jadi di bagian atas ini ya sudah dilapisi dengan plastik kropnya atau plastik yang bisa untuk pengaman dia punya kabel juga di bawahnya ya sebagai watt ampere meter AC dan bawahnya lagi ampere meter untuk DC atau baterai jadi bisa mengetahui kapas kapasitas dari baterai ya simak terus sobat-sobat jadi untuk detailnya ya seperti ini ya bagian inverter ada di atas yaitu dengan memakai 20 mosfet ya seperti ini ya kita memakai kabel kabel ini ya sebagai plusnya yaitu dengan ukuran 35 mili dan ini output ke trafo ya dan yang ini trafo induktor juga untuk negatif yang ini memakai kabel 35 mili supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak panas ya sobat-sobat jadi untuk di bagian sini ya kita memakai busbar supaya bisa berdiri tegak di baut dan kuat yaitu sunnya ya sunnya yang 300 ampere sobat-sobat nah ini sunnya ya 300 ampere kita baut ke negatif dan negatif ke aki dan positif kita pakai busbar dengan sistem dinrail ya untuk positif kabel 35 mili dan ini sebagai kabel ke indikator baterai dan satu lagi sobat-sobat ya kita memakai yaitu resistor ini ya yang kuning yaitu resistor 10 ohm dengan kapasitas 100 watt 10 ohm supaya baterai lipovonya tidak protect atau alarm jadi ditambah resistor seperti ini sobat-sobat dan terminal output ada di sini langsung keluar ke output seperti ini soket dia punya yang tadi di sebelah kanan AC 220 jadi seperti ini kira-kira dia punya rangkaian untuk inverter 5000 watt atau 5kw kipas kanan kiri yang bagian bawah 8in oke simak terus sobat-sobat kita akan tes beban untuk inverter 5000 watt ini dan baterainya seperti ini ya sobat-sobatnya ya ini baterai ini saya menggunakan sebagai kabel plus minusnya ya yang ini saya menggunakan sebagai testing 16 mili ya jadi kita memakai daya 48 volt untuk inverter ini ya langsung kita tes beban sobat-sobat ya ya langsung kita tes beban sobat-sobat ya untuk inverter ini apakah kuat atau tidak dan baterainya juga apakah kuat atau tidak simak terus sobat-sobat ya jadi kabel plus minusnya ya yang ini saya menggunakan sebagai testing 16 mili ya warna merah dan hitam jadi seperti ini kabel plus minusnya 16 mili ukuran diameternya dan untuk yang di dalam yang menuju inverter ini 35 mili untuk warna hitam dan merahnya oke lanjut terus kita akan tes beban sobat-sobat semua ya langsung kita on kan ya baterai lipofonya dengan cara menekan beberapa detik sampai lampu indikatornya menyala sudah kita pencet ya sudah menyala ya lampu indikatornya seperti ini sobat-sobat ya hijau ya jadi sudah menyala dan tidak ada kode error di alarm hijau semua dan lampu run sudah berjalan ya oke langsung kita on kan NCB nya ya dan ada lampu sudah bernyala juga di inverter ya kita on kan NCB nya di inverter sobat-sobat ya kita naikkan ya arus DC masuknya ya dan arus AC outputnya ya sudah kita naikkan dan kita cek sobat-sobat ya punya indikator ya seperti ini ya jadi ini belum ada beban belum memakai beban ya jadi beban standby hanya 3 sampai 5 watt seperti di gambar ini sobat-sobat atau sampai 10 watt lah nah ini belum ada beban ya jadi belum ada beban dia standby hanya sekitar 5 sampai 10 watt ya baterai terdeteksi 50 volt sobat-sobat semua oke kita langsung on kan ya kita langsung on kan atau kita colokan untuk bebannya sobat-sobat langsung kita on kan yaitu dengan fitting ini dan cover roll juga pakai jadi kita colokan di sini sobat-sobat outputnya ada di bawah kanan ya seperti ini ya oke langsung kita nyalakan ya dia punya kompor induksi kompor induksi nya seperti ini sobat-sobat dan ada gosokan juga kompor induksi nya ada 2000 watt dia punya beban kapasitasnya ya dan gosokan ada 400 200 watt 2000 watt 400 watt dan kipas angin sama bor kita akan kasih beban juga oke langsung kita colokkan ya dia punya kompor induksi simak terus sobat-sobat ya kompor induksi di bagian bawah kita colokan ya ya sudah menyala ya oke langsung kita on ya kompor induksi nya ya sudah berjalan ya sudah berjalan kompor induksi nya dan kita lihat di sini kita pencet lagi untuk wattnya ya sudah berjalan ya kita kasih 1000 watt sobat-sobat oke kita cek bebannya sekarang ya mencapai 1000 watt ya 10 kw nah di sini ya kira-kira 1,2 kw hanya memakai kompor induksi kita akan tes masa indomie sobat-sobat ya langsung kita tes untuk gosokan ya gosokan kita masukkan juga ya ya menambah ya jadinya ya wattnya kira-kira 157 jadi 1057 watt nah seperti ini sobat-sobat kita cek baterai ya ya baterainya masih stabil masih stabil tidak ada alarm ya wattnya seperti ini ya baterai masih full 1,1057 watt atau 1,57 kw oke kita langsung menyalakan kipas ya kipas angin untuk menambah beban ya langsung hidup kipasnya ya ya kipasnya kita besarkan paling besar di angka 3 ya oke kita lihat lagi wattnya ya sudah bertambah ya itu 1600 atau 1,62 kw seperti ini sobat-sobat ya dan gosokan sudah menyala juga ya seperti ini ya gosokannya sudah menyala lampunya dan sudah mulai mendidih dia punya kompor induksinya kita cek baterai baterai masih oke sobat-sobat oke simak terus kita lihat dalamnya ya apakah ada perubahan atau bagaimana kita akan buka sobat-sobat ya dalamnya masih stabil ya dan kipas juga belum berputar karena suhunya belum tinggi seperti ini ya sobat-sobat dia punya rangkaian di dalamnya masih stabil tidak terjadi apa-apa oke lanjut terus sobat-sobat ya kompor induksinya langsung mendidih ya dia punya airnya sudah mendidih seperti ini sobat-sobat cepat sekali matang ya kita tambah supaya cepat matang seperti ini sobat-sobat tes beban inverter 5000 watt atau 5kw dia sudah mampu mengangkat sekitar 2000 watt oke sekarang sambil kita memasak indomie kita langsung tes bor juga sobat-sobat apakah inverternya ini kuat atau tidak ya ternyata oke ya dan kita lihat dia punya kuatnya 1500 ya atau 1502 watt atau 1,52 kW jadi seperti ini sobat-sobat tes beban untuk dia punya inverter kita lihat terus apakah inverternya akan panas atau tidak sambil kita tunggu indominya matang sobat-sobat cepat mendidih ya dia punya kompor induksinya seperti ini sobat-sobat dan gosokan juga masih hidup ya oke kita cek temperatur ya di dalamnya temperatur apakah stabil atau tidak ya dengan temperatur infrared kita akan cek jadi kita buka dulu sobat-sobat ya ya trafonya masih oke ya 36 derajat seperti ini ya dan kita pesannya terbaca 33 derajat ya dan kita lihat di headsinknya headsinknya kabel plus headsink masih oke 35 derajat dan headsink sebelahnya ya 37 atau 38 jadi dia punya panasnya masih stabil dan di induktornya ya induktornya 39 dan di kabel pas di kabel plus 34 ya kabel plusnya ya kabel minusnya 34 juga sobat-sobat di NCB 34 ya jadi masih stabil semuanya oke kita lihat lagi indominya sudah matang sepertinya sobat-sobat langsung kita cek ulang untuk indominya dan dia punya gosokan juga masih hidup ya terbaca 1,4 1,4 watt ya kita tambah bor lagi sobat-sobat ya 1,59 atau hampir 1600 watt jadi masih stabil dan baterai masih oke full ya sementara baterai juga masih stabil full dan indominya juga sudah hampir matang ya lanjut terus dan disimak terus sobat-sobat semua tes beban untuk inverter 5000 watt dengan memakai baterai lipo-po dan indominya sudah matang kita langsung akan tuangkan ke dia punya mangkok sobat-sobat ya jadi peralatannya seperti ini sobat-sobat dan indominya juga sudah matang sedang dituang ke mangkok ya memakai dia punya kompor induksinya seperti ini nah ini kabel rollnya dan kabel plus minusnya ya menuju baterai lipo-po oke sobat-sobat semua jadi sharing atau berbaginya sampai disini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax